Intro Halo guys, selamat datang di channel saya Jadi di video kali ini Bella mau cerita nih kenapa Bella memilih Konsep konten yang begini Begitu dan segalanya deh Tapi sebelum itu Kalian jangan lupa like, komen, subscribe Serta share video ini agar yang lain Juga bisa menonton Jadi guys, awal mulanya Bella itu Punya channel Youtube Itu waktu kelas 7 SMP Tapi Itu channelnya gak Bella isi sama sekali Bella cuma isi konten-konten gacha Yang itu viewersnya gak seberapa deh Lama-kelamaan Bella mulai lupa nih Kalau Bella punya channel Youtube Sampai Bella kelas 10 SMK Nah disana waktu kelas 10 SMK Bella ngedapetin tugas Dimana tugasnya itu kayak Bikin account Youtube Dan kita bikin Suatu tutorial Yang bisa dinilai sama bapak gurunya Nah itu kalian bisa lihat di video pertama Bella guys Nah disitu di video pertama itu Aku bikin video kayak Ngelukis gitu Tutorial gitu Dan itu ya aku kumpulin deh Ke bapaknya gitu kan Dan ya aku sejauhnya gak merawat channel ini Dan aku biarin aja tuh Sampai kelas 11 Nah setelah kelas 11 Akhirnya Agent Ali musim 3 Rilis dimana itu bikin aku aktif Kembali untuk menonton Agent Ali guys Iya aku udah kelas 11 Aku masih nonton Agent Ali Ya aku akhirnya aktif nih Dan aku lihat ada karakter baru Yang bikin aku seneng banget Ngelihat beberapa karakter itu guys Aku kayak Wah ini makin rame Channel ini makin seru gitu Dan tiba-tiba di tengah filmnya Aku kepikiran nih Untuk dubbing gitu kan Lagian aku juga punya cita-cita nih guys Untuk dubbing Suatu film Yang berbentuk Animasi Atau kartun gitu guys Tapi karena merasa Cita-cita aku yang itu kayaknya Bakal susah aku wujudin Karena aku juga anaknya Mungkin gak terlalu deket Sama tempat-tempat yang kayak gitu Apalagi aku tinggalnya di desa gitu ya guys Jadi aku urungkan kembali Cita-cita aku Pengen jadi dubber Tapi aku kepikiran nih guys Kira-kira kalau aku rekam Suara aku itu mirip gak sih Sama suatu animasi Atau karakter film yang aku tonton Mau gak mau Aku coba tuh guys Sendiri Direkam Aku coba dengerin Dan setelah itu Aku iseng-iseng nih guys Edit Aku masukin ke youtube Dan ternyata Aku masukin youtube Viewers aku tuh meningkat guys Dan tiba-tiba subscribe Aku jadi banyak Dan banyak yang komen Kak lanjut Kak lanjut Jadi aku merasa disitu Kayaknya aku memang harus Melanjutkan youtube aku gitu Ditambah aku disemangatin Dari para subscriber aku Yang ribuan Aku disemangatin Kak bikin lagi dong Videonya upload lagi Segala macem Yang bikin aku kayak Aku harus bisa Aku harus bisa Buat ngehibur kalian Ya akhirnya aku nyoba Dabbing lagi Nyoba-nyoba Aku izin sama tim Mawa anime share Aku kirim email ke mereka Izin untuk mendabar film mereka Dan aku minta izin Untuk menyanyikan lagu-lagu mereka Kayak Mama di hatimu Sama Bukalamatamu Begitu juga Bobo-bobo yang baru-baru ini Aku dubbing guys Itu aku kirim DM Untuk izin sama mereka Dan aku berusaha Segala macem Mikil dan inspirasi Untuk konten aku Semuanya Padahal sebenernya Ngestuck banget Aku harus apa Tapi dari komen-komen subscriber aku Yang minta Kak bikin gini dong Kak bikin gitu dong Jadi aku kayak Oh ada nih ide Untuk beberapa konten aku Gitu Intinya Semua itu Sumber semangat aku itu Dari para subscriber aku Dan akhirnya Aku mencapai Ribuan subscriber Yang bikin aku seneng Dan semangat banget Untuk ngelanjutin konten aku Aku berusaha Untuk monet Akun aku Eh channel aku Terus aku monet Semuanya deh Aku coba monet Aku coba Ke adsense-nya Sampai aku bisa Dapet uang gitu guys Dan akhirnya Aku bener-bener Berhasil Dengan dukungan Dari ribuan subscriber aku Yang Bikin aku semangat Dan selalu mendukung Semangat Kak Bella Semangat Kak Bella Walaupun gak aku balas Tapi aku baca Dan itu Bikin aku semangat Dan seneng banget Dan sekarang Jadilah aku Yang random banget Orangnya Kira-kira Buat kalian nih Kalau misalnya Aku bikin Content face reveal Sambil Main game Atau segala macam Kalian mau gak ya Kalau kalian bener-bener Mau Dan mau Mengasih saran Jangan lupa tulis di kolom komentar Mana tau Nanti bisa aku baca nih Dan jika kira-kira Kalian merasa bosan Sama konten Bella Kalian boleh request nih Mau gimana Bella Kedepannya Untuk ngehibur Kalian semua Apapun saran Apapun saran dari kalian Pasti itu berguna banget Untuk Bella Terima kasih ya Buat kalian yang selalu Menonton konten Bella Dan semangatin Bella Kalau misalnya ditanya Inspirasinya dari siapa Jujur itu kembali Ke diri sendiri Karena itu cita-cita Bella Yang dulu Belum terwujud Karena untuk Bella Mau mewujudkan cita-cita Bella Untuk jadi dabar Itu susah guys Karena Letak Wilayah Bella Yang jauh dari perkotaan gitu Apalagi kita Kalau mau dabar Atau kayak begitu Harus ke Kotanya langsung kan guys Kalau Bella tinggal Di daerah kayak begini Gak dekat sama kota Ya susah Kira-kira Sebagian dari kalian Ada gak yang bertanya Bella itu Monetisasinya Berapa kali Dan Mudah gak Jadi kalau misalnya Serasa ada yang Mau bertanya kayak gitu Bella jawab disini Jawabannya gak mudah guys Dan kalian tau Bella monetisasi Berapa kali Ya Bella monetisasi Lebih dari 5 kali Guys Monetisasi itu Sesusah dan sesulit itu Guys Jujur Bella monetisasi Bella terus berdoa Sama Allah Kayak Semoga dilancarkan Monetisasinya Segala macemnya Bella sampai nangis Karena Bella capek Udah ngonten Setiap hari Tapi Waktu di monet itu Selalu gagal guys Itu lebih dari 5 kali Pokoknya guys Itu pun Kalau Udah gagal sekali Kita harus nunggu Beberapa bulan lagi Nanti setelah Satu bulan itu Baru Diulang lagi Monetnya Intinya Bella lupa Udah berapa kali guys Entah mungkin 3 atau 5 ya Intinya Seingat Bella Kalau batasnya Udah lewat dari 3 kali itu Udah gak bisa lagi sih guys Seingat Bella ya Kalau sekarang Tapi Tapi Tepat dimana Di bulan Ramadhan Kemarin Bella berhasil Monetisasi Youtube Bella Dan akhirnya Bella harus menunggu Pembayaran Dimana itu Kita harus Memverifikasi KTP Verifikasi Alamat Rekening Nah Tahap pertama Yang Bella verifikasi Adalah Verifikasi KTP Dimana Bella Waktu itu Baru menginjak Umur yang Udah boleh bikin KTP Dan saat Bella Bikin KTP Dan verifikasi Ternyata Itu tetap Ditolak guys Karena Mungkin Usianya yang Masih minimal ya Katanya Terus Bella Coba verifikasi Itu ternyata Gak bisa guys Verifikasinya Lebih dari 3 kali Kayaknya Intinya Kalau sekarang ya guys Itu tuh udah gak boleh Lewat dari 3 kali Atau semacamnya Pokoknya itu katanya Gak bisa Bella gak tau kenapa Bella gak sehobi Itu buat Membacanya Karena juga Gak kunjung Bisa nih Akhirnya Bella Coba verifikasi Pake KTP Orang tua Bella Dan akhirnya Itu bisa guys Bella berhasil Verifikasi KTP Dan selanjutnya Bella verifikasi Alamat Dimana itu Kita akan mendapat Surat AdSense Gitu guys Dapat surat AdSense Yang isinya Kode Untuk AdSense Dimana kita Bener-bener Diverifikasi Alamatnya Untuk menyatakan Bahwa itu Alamat kita Bener guys Itu kalian bisa Ambil Di kantor post Di daerah kalian Masing-masing Bella sempet Dua kali Minta Karena Bella Lupa Kalau Bella Daftar itu Pake nama Orang tua Jadi waktu Kepos Bella nanya Atas nama Bella Ternyata Gak ada guys Adanya atas Nama orang tua Bella Dan ternyata Bella balik kembali Ternyata Bener ada Ternyata Itu ada Dua Surat AdSense Gitu loh guys Bella Masukin kodenya Dan akhirnya Bella berhasil Setelah itu Bella verifikasi Rekening guys Disini Waktu verifikasi Rekening Kita akan Dikirimkan Uang yang minimal Banget Kayak 200 pera Atau apa Yang gak tau deh Pokoknya kita Dikirimin segitu Cuman kayak Batas ribuan Doang Nah itu Bella Verifikasi Rekeningnya Itu gak tau Kalau itu Harus dilihat Dari Mutasi Pemasukan Dari bank Atau BRIMonya Gitu guys Bella gak pernah Ngecek Jadi Bella Ngestek Setahun Untuk gak Lihat itu Sampai di kelas 12 Dari kelas 12 Sampai ke kelas 12 Bella diem aja Bella gak tau Itu harus Lihat dimana Jadi Bella Gak berusaha Nyari tau guys Dan ternyata Setelah Bella Punya rekening bank Sendiri Bella cek deh Di aplikasi Yang Bella punya Dan ternyata Itu udah pernah Masuk guys Dari yang kemarin Kemarin Dan akhirnya Hari itu Bella coba Verifikasi rekening Dan berhasil Gitu guys Kalau ditanya Perjuangannya Susah Susah Banget Susah Banget Cuman Di pikiran orang Mungkin kita enak Kita ngonten Kita tinggal Dapat ini Itu Padahal gak semudah Itu kan Untuk ngonten Belum lagi Kita mikirin Idenya Dan Mikirin Cara menghibur Kalian Agar kalian Terus terhibur Begitu kan guys Nah Buat teman-teman Di rumah Makasih Banyak udah Dukung Bella Sampai saat ini Semoga Kalian semua Tetap mau Dukung Bella Sampai Kapanpun Semoga di kesempatan lain Bella bisa berbagi Sama kalian semua Kalian terus-terus Dukung channel Bella Ya guys Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Dan Share Karena Dukungan kalian itu Penting banget Untuk Bella Karena Kalau bukan Karena kalian Bella gak mungkin Kan punya subscriber Ribuan begini Kalau bukan Karena kalian Ya jelasnya Bella sangat butuh Kalian Untuk menonton video Bella Dan semacamnya Jadi doain Agar Bella bisa berbagi Ke depannya Ya guys Terus dukung Bella Terus dukung Bella Sampai kapanpun Kalian jangan lupain Bella ya guys Kalau misalnya Kalian bosan Dengan konten Bella Kalian bisa request Mau konten gimana Modelnya di kolom komentar Itu demi kenyamanan Dan Agar kalian juga Terhiburkan Oke guys Segitu aja Video Penjelasan Perjuangan Bella Nge YouTube Kalau kalian masih Mau bertanya Soal yang Bella nge YouTube Atau segala macam Soal YouTube Ini Kalian boleh tanya Entah itu apa deh Terserah kalian Kalian bisa bantu Bella mikir ide Untuk konten selanjutnya Terima kasih ya guys Udah dukung Bella Sampai sejauh ini Thank you I love you guys Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax